Dan kami berjuang dengan menggunakan digitalisasi Mereka bisa tanya, apakah Bapak Yul punya Instagram? Karena sebagai peserta, pasti punya. TikTok yang minimal, Facebook punya. Itu salah satu media untuk komunikasi. Dan di saat itu, kita berusaha untuk mendekatkan kembali masyarakat dengan produk. Tapi, banyak keuntungan banget. Banyak sekali keuntungan yang bisa dihasilkan dengan digitalisasi gitu. Tidak hanya untuk UMKM, tapi untuk pribadi juga bisa. Bisa self-branding gitu. Motivasi untuk kita. Oh, karena Bapak-Bapak lihat, Ibu juga bisa lihat banyak sekali. Jadi konten kreator, jadi TikTok, terus jadi selebran, dan lain-lain gitu. Bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan setengah kreatif. Dan itu, kita melihat peluang dan apalagi katanya, 2023 akan ada resesi. Dan yang bertahan selama pandemi adalah UMKM. Perusahaan besar banyak itu tuh, even marketplace aja banyak berhenti dengan karyawan. Tapi UMKM enggak. Jadi, kita bisa menghidupi diri kita sendiri gitu. UMKM di Indonesia keren. Jadi, buat Bapak dan ibu pelaku UMKM, saya mengapresiasi ibu. Jadi, mudah-mudahan di 2023, kita bisa masih bertahan dan menghadapi resesi. Nah, tapi kita ada tips, trik bagaimana kita tetap bisa bertahan. Bagaimana Bapak dan ibu bisa memanfaatkan sosial media. Untuk bisa bertahan, bahkan bisa menguntungkan untuk kita. Jadi, tipsnya bagaimana, triknya bagaimana, mungkin gue yang akan lebih banyak menjabarkan, meneritakan tentang keuntungan digitalisasi yang bisa kita kelola untuk perusahaan, untuk diri kita sendiri. Ini sedikit gambaran apa yang sudah kita lakukan. Yang kita kelola. Dan kebetulan, kemarin pun kami ada membantu satu perusahaan pupuk namanya Ang Putra. Mungkin Bapak ibu yang pertanian, punya kebun, punya rumah, punya tanaman, bisa beli produk Ang Putra. Tentu saya jualannya. Sekilas info saja, dan ini beberapa produk yang kita lakukan, kita hasilkan, dan kita bantu, dan bersyukur kami dibantu sama Tuhan juga, dikasih sama Allah kesempatan, dan bisa membuat perusahaan yang bekerja sama dengan kami, ataupun individu yang bekerja sama dengan kami, repeat order. Dan detailnya selanjutnya, silakan gue. Jadi, gue dengerin senang, enggak? Iya. Oke, kita kembali ke judul pertama ya, di sebelumnya perkenalkan, nama saya, Herbie Boy Gim, panggil aja Boy. Saya, sebelum profesi saya itu, ya dibilang sosial expert, ya monggo terserah, tapi intinya saya ini penyuka dunia digital. Kenapa dunia digital saya suka? Menurut saya dunia digital itu penyelamat kita di suatu saat nanti. Kenapa? Jadi, kalau kita pernah dengar revolusi industri, kalau kita pernah dengar revolusi industri, tetap cempe, soalnya. Jadi, revolusi industri 4.0 itu adalah sebuah revolusi, yaitu industri yang didukung oleh teknologi. Itu tahun 2011 digalakkan oleh Jerman, dibantu oleh kanceler Jerman, kemudian mereka ingin, karena teknologi sudah bermunculan, akhirnya mereka mencari solusi gimana supaya industri itu bisa bersinergi dengan teknologi. Nah, sekarang baru bumbunya sekarang, gitu kan. Oh, industri 4.0, 4.0, gitu kan. Ya, sekarang memang jadi terasa manfaatnya. Itu, walaupun Indonesia termasuk kelat. Kelatnya, kenapa saya bilang kelat? TikTok itu sudah hampir lebih dari pengembangannya, lebih dari seputar yang lalu. Dan sudah viral di Cina, sudah labelnya pada kita. Bahkan dulu ketika ada video YouTube landscape, di Cina itu sudah portrait. Sewaktu saya di channel, waktu saya masih kerja di Baidu, sama atasan orang Cina, dia asli Cina. Dari Cina, dia bilang, bikin konten untuk digital kita, semua video portrait. Saya tolak dong. Karena saya, dulu orang TransTV kan, saya kerja di TransTV, dididik untuk video itu harus sempurna. Harus landscape, ya kan. Jadi, sempurna, tidak boleh ada orang muncul. Sekarang, gitu lah, tiktok, semua harus keliwat, keliwat, keliwat. Jadi, ternyata memang ada perubahan gitu kan. Jadi, ada perubahan. Nah, oke, balik lagi ke judul utama, digitalisasi UMKM. Saya saja mengambil tema khusus itu menjadi kesempatan tanpa batas, ya kan. Kalau kalian melihat yang teknologi yang sudah berjalan saat ini, menjadi kesempatan tanpa batas itu ya lewat digital. Jadi, menurut saya digital itu kayak alam gaib, ya alam gaib itu begini. Tidak ada batasan ruang dan waktu. Saat anda tidur aja, itu tetap bergerak. Ya kan, jadi tetap bergerak dalam dunia digital. Orang-orang luar negeri ketika yang berbeda berapa jam, mereka sedang tidak tidur. Kita tidur, tapi kita posting tadi paginya. Tapi, mereka baru lihat malamnya di belah bumi yang lain. Cukup pakai hashtag apa yang anda mau, ya tiba-tiba dibaca sama orang luar sana. Artinya tidak ada batasan ruang dan waktu. Nah, itu yang harus kita manfaatkan gitu. Digitalisasi UMKM 2023. Kenapa saya parahkan 2023? Karena saya masih melihat UMKM ini masih banyak yang bingung. Padahal mereka sudah terbiasa dengernya kuat. Jadi, intinya masalah bukan bingung, tapi adalah kurang pede dan tidak ada support system. Tidak ada yang mendukung. Jadi, intinya kalau kita mau melakukan sesuatu, ya kita harus punya motivasi dulu. Entah dari pacar, suami, istri atau anak, atau siapapun yang kita sayangin. Kita memang harus punya motivasi ya. Jadi, kalau kita sendiri, ya saya ga punya siapa-siapa. Ya, itu kamu ngapain usaha buat siapa dong gitu kan. Jadi, kita memang harus melakukan sesuatu gitu. Entah untuk komunitas kita atau untuk siapapun. Nah, dari sebelum sampai sini, saya juga berkenalan sama rekan-rekan. Ya, Mas Gilang juga sama Cici juga tadi kenalan. Jadi, banyak yang ternyata, wah luar biasa ya pengalamannya. Mungkin saya di sini ilmu-nya ga seberapa, tapi saya akan tetap sharing apa yang saya ketahui. Mudah-mudahan sih bermanfaat. Nah, sebelumnya saya pengen tahu nih ada yang punya produk non-digital ga? Yang seperti produk makanan, atau berupa produk pakaian. Pokoknya produk fisik. Selain jasa dan teknologi ada ga ya? Ada ya. Ya, Mbak. Siapa Mbak namanya? Trinovi. Mbak Tri. Mbak Tri, apa produknya? Kan kebetulan memang ada usaha keluarga juara angin kan. Memang ada nama kuih pancong. Nah, itu kan kita sendiri kalau misalnya memang terima pesanan ya. Kalau misalnya mau menitik ke tempat lain. Itu kan ga mungkin. Karena mereka kan langsung makan kayak gitu. Ya, ya, ya. Menarik. Tapi jangan kewantian kita di dunia ini ada teknologi namanya mikromik. Hahaha. Siapa tau bisa bersendirin? Itu kan banyak yang tau lah. Itu kan kuih kering tapi kan luar. Oh iya. Mungkin kalau di Jakarta kan di Bandung. Kalau di Bandung. Kayak gitu. Si orang Bandung bisa ke Bandung. Kayak emang Bapak dulu ikut orang Bandung sih kayak gitu. Oh, pantasan. Cuma emang dari segi apa rasanya memang udah udah di apa. Mudifikasi. 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 Mudifikasi di Bandung ya. Nah, dari segi ukuran juga. Jadi kalau pakai ukuran rangin yang sebenarnya terlalu kecil. Pakai ukuran bukes kebesaran. Jadi untuk ukurannya kita pakai ukuran sendiri. Pakai Bandung suka yang akhirnya ditaburin gula. Dia kelapa. Nah, itu yang ori. Itu kalau nggak salah penemunya itu udah dapat tiket surga. Kenapa? Karena dia dengan suka rela dia menciptakan rasanya dan digunakan semua orang. Untuk menjadi lahan pencarian atau uang. Eh, uang. Uang hasilan. Jadi tukang Batago, penemu Batago, penemu Rawon itu semua. Mereka sudah dipastikan memiliki tiket. Kenapa? Karena kalau kita menyebabkan kebaikan itu menjadi investasi pahala kan. Itu mau nggak mau. Makanya saya itu sangat senang kalau bisa berbagi ilmu gitu. Walaupun nggak seberapa. Karena saya berharap bisa punya tiket ke sana gitu. Pengen kayak jadi tambahan terus kayaknya masuk ke sorga. Dengan ini membagikan resep kan. Tapi kalau gue mau produk jangan dibagikan gratis ya gitu. Itu kan gue dari mana nanti gitu. Insya Allah ada solusinya. Ya, sambil berjalan aja ya. Jadi saya jadikan contoh kasus. Nah, kemudian. Ini sebagian saya pasti sudah. Rekan-rekan disini pasti sudah tahu apa itu digital marketing. Tentunya adalah pasar digital. Kita memasarkan produk kita ataupun jasa kita lewat digital. Pengertiannya pasti sudah paham. Nah, kemudian pembagian digital sebagai sumber penghasilan cuan. Jadi pembagian digital itu ada banyak pembagiannya gitu. Jadi nggak ngelak. Eh, pembagian. Oke apa ya gitu. Nah, jadi pembagiannya itu ada. Ada dua ya digital. Ini siapa yang bikin? Saya juga. Iya, iya. Oh, saya sendiri yang bikin ini. Penyediaan itu penyediaan digital dan penggunaan digital. Kita bagi dua ya. Iya, jadi digital itu menurut saya ya. Ini karena digital itu tidak ada makanan khusus. Tapi semuanya based on praktisi dan pengalaman. Jadi kalau saya pribadi. Kalau ditanya yang saya sempat dengan pengalaman saya. Saya membagi dunia digital itu menjadi dua. Yaitu penyediaan digital dan juga penggunaan digital. Saya ingin tahu Anda semua di sini penggunaan digital atau penyediaan digital? Pengguna. Pengguna, betul. Tapi tadi saya kenal dengan mas Gini. Mas Gini termasuk kategori penyedia. Karena beliau membuat. Sarana untuk orang-orang bertemu. Beliau membuat. Nah, tapi saatnya saya fokuskan kepada pengguna. Karena kalau penyedia rata-rata itu butuh skill khusus. Tapi paling tidak nanti ilmunya akan sama. Meskipun nanti kedepannya akan dibahas. Mungkin untuk pemasaran digital. Sekarang sudah digital. Paling saya ambil ibu pemasarannya mungkin. Karena kan sudah pasti digital. Ini UFKM menggunakan digital bagaimana? Nah, kemudian setelah dibagi dua. Jadi kita tinggalkan dulu penyediaan digital ya. Kita tinggalkan sepakatnya karena dia sudah membutuhkan digital. Dan itu bukan apa namanya. Nanti kita bahas untuk strateginya. Jadi kita lebih fokus ke penggunanya. Kenapa sih sebut pengguna? Karena saat ini rata-rata UFKM itu. Mereka ingin mendigitalkan produknya. Gimana cara seorang rakyat itu ada di internet. Dipesan dari warna diri. Itu kan ingin semua orang ya. Mungkin saya pengen pesan dari Eropa gitu kan. Bepet order gitu. Dan walaupun bingung nanti biaya cukaiannya gimana. Atau biaya importnya. Tapi itu nanti aja. Sambil berjalan. Nah, pengguna profit itu nanti terbagi dua. Eh, terbagi tiga sorry. Jadi terbagi tiga ada content provider. Content provider itu adalah orang yang menciptakan konten untuk suatu layanan. Jadi misalnya kayak misalnya. Kalpomsel itu membutuhkan dulu ada aplikasi yang menjadikan video. Nah, itu dia mengkontribusikan video. Dulu juga ada Instagram di Instagram. Namanya Indotipra. Itu bagus tuh. Itu juga dia termasuk penyedia video. Nah, dia nanti mengkontribusikan video itu kepada platform streaming. Ya, itu bisa dinikmati. Kemudian tips, artikel, apa namanya blog. Itu termasuk content provider. Social media termasuk ya. Dia menyediakan untuk sarana orang mendapatkan konten. Untuk menikmati konten. Kemudian kreator. Nah, kreatornya yang saya ketemui. Boleh sebut nggak salah satu content creator siapa? Yang saya selera orang saat ini. Rafi Ahmad deh. Nah, Rafi Ahmad. Ini dia content creator termasuknya. Content creator. Tapi, content creatornya itu dia, apa namanya, dia mempunyai bisnis lain. Karena seperti saya bilang, saya sempat bila info ke teman-teman yang lain. Content creator itu sesuatu, bukan profesi. Menurut saya hobi, tapi menghasilkan uang. Kenapa? Karena kalau youtuber tidak ada, dunia tetap berjalan. Ya kan? Tapi kalau polisi yang tidak ada, banyak paling. Ya kan? Tukang beras tidak ada, telah perah. Jadi kalau youtuber tidak ada, tidak ada masalah. Ya kan? Artinya, youtuber itu tidak terlalu penting sebenarnya. Dan akhirnya bukan terlalu penting. Tapi adalah hobi. Hobi yang bisa kita prospek. Tapi jangan berharap jadi hobi. Kenapa saya banyak ngomong begini? Saya ngomong berdasarkan bukti. Buktinya apa? Coba buka setiap setengah delapan, hari Sabtu, setengah delapan malam. Atau hari Kamis malam. Itu coba cek Nagita Slavina lagi jualan. Artinya ada pergeseran. Nagita Slavina seorang content creator yang menyadari. Ternyata yang lagi jualan adalah di online-nya. Jualan online. Jadi teman-teman semua yang punya produk ini sudah di posisi yang tepat. Nah, ga usah kepikiran pemain jadi content. Itu aja bonus aja. Seperti Daniel Messi lah. Keri Daniel Messi lah. Hobi yang main bola, Rezekinya di bola, umpeyannya pemain bola. Ya, prisionnya dibola. Anggaplah seperti itu. Nah, kemudian online. Nah, ini online yang saya bilang menarik. Jadi teman-teman semua ya sudah di posisi yang tepat. Jadi, di online tinggal bagaimana memulainya. Tapi disitu grade nya sepertinya ada yang berbeda-beda Ada yang sudah masuk grade pemula, ada yang sudah masuk grade pemasaran, ada yang sudah masuk live off distributor atau sudah masuk live off supplier gitu kan Nah ini ada, gue ada tangan kamu nih, kita ngulang mereka mau di jari-jari Tapi kemudian kita sedikit review request lagi ya sambil ini Nah kemudian, setelah itu, coba kita cek lagi selanjutnya Oh trend ya, trend jualan online Nah jadi jualan online ini menjadi trend Karena ya orang-orang saja berbondong-bondong selanjutnya berjualan gitu Apalagi sekarang sudah ada shop affiliate atau tiktok affiliate itu semua mendukung jualan menjadi bumi gitu kan live shopping Bagaimana meng-comfort usaha saya menjadi digital? Nah ini pertanyaan bateri yang tadi nih gitu kan Nah kurang lebih ilmu nya sama Ini memang, kalau ada sesuatu yang sah dalam produk kita, kita harus melakukan riset ular Riset pasar Riset pasar itu banyak gajah riset tapi saya nggak bisa, karena itu panjang Tapi kurang lebih saya akan bilang riset pasar itu seperti apa sih, produk kita bagaimana Contoh, banderas tadi, kue rangi itu gimana supaya sampai ke tangan konsumen dengan bentuk yang masih enak gitu Artinya harus ada pengembangan, bukan ganti bisnisnya tapi coba cari riset Riset mungkin bisa coba cek berhubungan dengan orang BPOM yang paham tentang kimia makanan, yang bisa mengaletkan makanan atau di frozen-kan, atau kalau memang coba ganti bahannya dengan yang lain Dan memang itu perlu riset Tapi saya nggak tahu kan saya bukan bakar kue rangi gitu Tapi baik tidak, itulah yang perlu kita lakukan bagaimana meng-comfort usaha saya menjadi digital Itu adalah dengan Pertama, gilakan keraguan dulu Nah itu yang tadi yang baraskan ada ragu Ya kan kue saya gini, gini gitu kan Kue saya nanti kalau dikirimu itu harus anet Nah, gilakan keraguan itu dulu Karena si ragu ini yang bikin kita males Ya selain motivasi tadi ya, ini banyak yang nggak dimasukin sama saya kerasnya sambil di jalan nanti Sambil serisa sambil ngonten gitu kan Sambil bekerja atau nggak apa-apa nya Gitu, jadi tapi Perang lebih sama, jadi gilakan keraguan dulu Kenapa? Ketika kita melakukan sesuatu ke orang itu ya mending nggak usah Kenapa? Karena akan terjadi hambatan-hambatan yang diri kita sendiri yang menghambat Jadi pastikan dulu sebelum meng-convert bisnis kita ke digital Gilakan keraguan dan si jiwa pesimis Si jiwa pesimis itu datangnya biasanya dipakai hari Tapi di malam hari itu tidak ada Itu di level psikologi apa Jadi di psikologi apa-apa kita kira Itu kan suka ngayang, bener nggak? Saya pengen bikin mal isinya rangi semua nih Itu tuh si jiwa ide gila tuh Saya pengen usaha saya ini Aplikasi saya ini tembus di pasar Eropa Itu jiwa gila tuh Jiwa entrepreneur kita keluar Tapi begitu pagi muncul si jiwa pesimis Lalu entar susah nih siapa ada yang mau dahin Nah ini harus dihati-hati Jadi kita ini tercipta dengan 2 jiwa Ternyata harus dihawasin Jadi kalau ketika kita melakukan sesuatu Eh ada metal block ya itu dia si jiwa pesimis Kita harus dibuang Jadi ingat kemarin apa yang kita ingat-inginkan malam hari Itu yang harus kita laksanakan Jadi catat apa yang harus kita lakukan malamnya Besok realisasikan Jangan terdolong si pesimis Saya yakin Anak ketika akan pergi Ketika akan bertemu meeting Atau ketika akan melakukan sesuatu Si jiwa pesimis saya yakin muncul Pasti aja entah Entah hambatannya Mau di jalan macet kah atau ada Nah itu lah si jiwa pesimis yang harus kita buang Pertama itu Kemudian running by Dwi Kalau misalnya running by Dwi Itu ketika Aduh khususnya mau jualan apa Lihat orang lain Ketika orang yang berjualan di Shopee bisa Ya kita bisa Yang pertama kita lakukan adalah Membuka akunnya Kalau mereka menjual di Kalau ada internet Atau 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 Bapak bikin akun YouTube Langsung bikin semua Sambil berjalan Sambil pelajari Kita harus kita lakukan Jadi langsung action Langsung action Langsung action Jadi langsung setelah melakukan riset Yang tadi riset itu bagaimana cara packagingnya Kemudian kalau misalnya produk kita apa sih Contoh misalnya Produk kita sesuatu yang khas busuk Ya kita langsung riset Gimana sih supaya makanan gak busuk Itu yang pertama kita lakukan Dipikirkan Bagaimana produk kita sampai ke tangan konsumen dengan baik Gimana cara supaya produk kita ini Bisa diterima dengan target kita Nah setelah melakukan riset Target kita ada dimana Nantinya kalau target kuai rangi itu Mungkin gak bisa dikeringkan Kue ranginya jadi crispy Dan bisa jadikan Coba di riset kembali Semua yang dilakukan itu perlu riset Apa yang perlu kita lakukan Lihat pasarnya ada dimana Contoh kalau kita punya produk Susu kalsium untuk kesehatan Kita jualnya misalnya kita Coba di tiktok shop Itu kemungkinan besar Banyak yang beli agak sedikit Kenapa? Karena rata-rata orang yang beli Susu anti Susu anti Apa namanya Anti spekulasi Itu pasti orang-orang di atas Usia 30 tahun ke atas Nah jualnya di facebook Kenapa facebook Facebook itu rata-rata pengguna Usia dewasa ke atas Usia mature lah Tapi punya daya beli Gitu Nah oke kita lanjut ya Nanti kita sesi tanya jawab aja ya Kemudian persiapan dan mengemas Dengan konten Nah ini paling penting Konten Nah mengemas dengan konten Seperti apa sih Supaya menarik Jadi Seperti yang kita lihat Di tiktok itu udah Udah pasti bisa kita lihat Gimana cara mengantarkan Produk kita Dengan konten Gitu Nah Apa Teman-teman gak usah belajar Ngedit Gak usah belajar Ya kalau dari awal mungkin Sebenernya kalau saya ngomong ini Banyak Kalau saya jabarkan tuh banyak Profesi lain yang Akan Terkena Maksudnya bukan ini ya Maksudnya Contoh gini Bukan mematikan Profesi lain Contoh kalau misalnya Kita yang punya website Itu sudah ada Itu sudah ada Kita tanpa perlu membayang web Web designer Semua ini sudah tersedia Tapi asal kita yang mau mencari Kemudian Saya ingin mendesain produk Tinggal buka kanva Dengan adanya teknologi Dengan adanya revolusi industri Banyak profesi yang tergantikan Dengan AI ini kan Gitu Jadi Melakukan riset Kemudian menguas dengan konten Jadi kalau memang ini ya boleh Dengan teknologi yang ada Gak bisa ngain ini dia pakai cap card Kita gak usah belajar dari nol Gitu Kenapa? Karena kan kalau belajar dari nol Sama aja kita Membuang waktu kita Yang setelah kita bertanding Dengan lawan Dengan kompetitor Kita dibuang waktu dengan belajar Jadi kita mempunyai teknologi yang ada Gitu Semua itu pasti sudah muncul gitu Rumus-rumusnya ya Ketika kita cari Kemudian do angles Di dalam membangun platform Nah Kita Percepat Kita masuk ke Contoh ke Instagram Atau ke Anggap saja kita sudah melewati Tahap-tahap membuat Marketing 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 digital Marketing di marketplace Di tiktok Di tiktok Di shopee Dan juga Apa namanya Tokopedia Nah Lalu kita masuk Untuk promonya pasti kita lakukan Di sosial media Karena pasti main lewat ads Nah Ketika membuat sosial media itu Kita harus memisahkan Antara sosial media pribadi Dengan sosial media untuk jualan Itu jadi gabung ya Jadi ketika kemarin itu ada orang datang-datang ke saya Saya pengen Saya punya budget segini Saya pengen Sosial media saya maju gimana Pas saya lihat Isinya itu foto keluarga Dibikin lagu tiktok itu seru Dicampur dengan dealer mobil Oh kali gimana Saya ingat dirinya Kurang lebih ketika kita membangun sosial media itu jangan tercampur Sama halnya dengan management keuangan Rekening pribadi itu gak dicampur dengan rekening perusahaan Nah sama halnya dengan sosial media Ketika kita commitment untuk membuat produk itu dipastikan Produknya punya klangkongnya sendiri Jangan digabung gitu Apalagi dan jangan orangnya menggunakan sosial media untuk kepentingan pribadi Contoh gini sosial media jualan ini Saya punya sosial media untuk berjualan Apara baju Terus saya login pakai Kan ada switch login ya Ada switch login kan Kata-kata orang punya gue di selajar Tapi kadang kita lupa Kita login pakai login akun jualan kita Baik itu tiktok, instagram, ataupun media sosial lainnya Nah tanpa senakin kita browsing Like atau di follow oleh orang-orang yang sesuai algoritma kita Contoh misalnya Kalau kita seneng melihat cewek-cewek seksi ini Love, 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 love Itu akan membentuk algoritma tokoh sosial media kita sendiri Membentuk Jadi contoh nanti tidak akan ada kesesuaian Kalau bisa kita suka dengan Contoh kita kalau produk kita Baju Dan kita gak sengaja Baju basket Kalau kita suka memproduksi baju basket Itu kita gunakan sosial media dengan bijak Dengan cara apa Like Dan juga follow akun yang rela dengan kita Ingat jangan pernah takut algoritma Ya Algoritma itu sulung bilang Algoritma Algoritma itu dibentuk Karena ada kebiasaan kita Jadi mereka takut sama kita Bukan kita yang takut sama algoritma Karena kalau kita ngikutin trend Apa yang lagi kita ikuti Algoritma akan kalah ngikutin kita Apa sih buktinya Lihat aja instagram Nyomot slide trend Ya kan Nyomot Tiktok Artinya dia takut dengan algoritma yang dibentuk oleh Penggunanya sendiri Jadi jangan pernah takut sama algoritma bikin sesuai Makanya rumus adalah Gunakan sesuatu sesuai rumus Ya kan Rumus itu apa namanya Ada 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 pertarikat Awareness Kemudian ada interest Ada desire Kemudian action Nah rumus itu bisa didapat dari trend Gitu Nah jadi Ketika kita punya baju basket Ya kita follow Club basket Like club basket Comment di mereka Jangan gunakan untuk Mengfollow Aku ngambil kurang Ikut comment Oh ya pasti Tidak sesuai Kenapa Dengan itu akan terdentuk Nanti kita akan di follow oleh orang-orang yang sama Ketika kita follow sesuatu yang sama Algoritma instagram akan membaca Kau ini ada komunitas mereka Jadi anda akan ditarik Dan ngelempar ke komunitas tersebut Kan kita gak cocok sama ambil tulang Lambil tulang kan mereka Mencari produk Mencari gosik Ya kan Gak cocok Jadi ketika kita jual baju basket Tapi kita komen pakai Instagram kita pribadi Oh like, like, komen, komen Jangan saya kan kalau Instagram atau Tiktok kita sepi Dengan orang yang menyukai Otomasi ketika Kita Data kita disajikan oleh followers Si Apa Bikura Basket mereka gak akan suka Orang yang suka basket Tiba-tiba disajikan data Karena kita kena follow Sumber yang sama Itu algoritma Makanya kita gak butuh algoritma Lihat yang keren Itu kita lakukan Oke kita lanjut lagi Si algoritma Ini padahal Seperti tadi udah lanjut ya Shortcut Nah Ini gak ada shortcut nya Temukan mentor Kalau teman-teman semua bingung Mendigitalisasi sesuatu Itu temukan mentor Cari orang yang lebih faham Kalau misalkan di komunitas seperti ini Tanya Akun kakak berapa followers Saya 5 ribu Anda berapa 70 ribu Dekati ya Tanya Seperti apa Jadikan beliau Betulkan sayangnya Orang yang terjun Di bidang itu Mereka gak ikut balik di ilmu Karena maksudnya Ketika orang di sekitarnya Ikut maju Soalnya bukan bisnisnya sama ya Itulah cerita Nah Kemudian hubungi konsultan digital Ya konsultan digital Kita bisa hubungi Mereka tau Ada modal sedikit Daripada kita capek Kita bayar Sosial media Management Dari mulai bikin desain Ide kreatif Sampai output Sampai video Itu mereka yang ngurus Kita tinggal jualan fokus Tapi ini Dengan satu syarat Ketika kita memang Sudah punya siap dengan modal ya Karena untuk Untuk meranginkan itu Itu perlu dana juga Selain Kalau Jadikan terbagi dua Ada yang independen Yang independen ya Pakai cap card mungkin Pakai tanpa Bikin sendiri Tapi itu kan Kalau dari awal mungkin Oke gak apa-apa Cuman Kalau kita ada modal sedikit Namanya investasi Kita gak ada salah Kita hubungi konsultan digital Yang lebih ngerti Jadi Saya pengen outputnya ini Targetnya ini Kasih ke mereka Kasih deadline Biar mereka menjalankan Kita fokus aja Jualan Fokus Memformulai Memformulai Formula Produk kita Menjadi lebih baik Gimana cara sampai ke klien dengan baik Gimana produk kita Supaya bisa Sampai gitu Oke Sambil Ini karena waktunya gak banyak Intinya India pasti pengen ekspor-import Tapi banyak triknya Untuk mencapai ekspor-import itu Salah satunya ada Tadi saya google dengan Pak Alex Gimana sih trik trik ekspor-import Nah ini menarik Ini bonus aja ya Ini bonus aja ya Sebenarnya sih Saya kata itu boleh apa gak Karena ini sedikit cheating Sedikit agak Ini namanya Kita bisa menggunakan Fact GPS Jadi teman-teman disini Sudah siap Anggaplah teman-teman Sudah melewati Yang tadi ya Sudah melewati yang tadi Dan sudah sukses membuat sosmed sendiri Baik itu Menggunakan konserto digital Just start sosmed Atau dengan Running dengan sendiri Tapi itu tidak mungkin ya Karena untuk Membuat sosmed Itu tidak mungkin Dikerjakan oleh satu orang Tapi anggaplah Ada keajaiban ya Begitu kan Anggaplah sudah Punya tokpen Social media sudah Running Sudah menjadi seller star Dengan batch yang bagus Reputasi toko bagus Nah Pasti ada impian Pengen ekspor-import Nah ekspor-import itu Kita bisa lakukan Dengan dua cara Sampai saya punya Banyak cara lain Teman-teman bisa ikut Komunitas ekspor-import Itu banyak yang Beredar di Instagram Banyak yang Beredar di Sosial media Jasa-jasa Saya muncul sponsorkan Platform-nya Apa Tapi kalau menurut saya Setelah saya lakukan Reset Banyak reset Si A lah Melalui Agen B Agen C Dengan gudang Titip gudang Apa-apa Membibet lah itu Belum biaya ini Tapi saya menemukan dua cara Dua cara ini Dua cara ini Dua cara ini Mungkin bisa menjadi Salah satu tips Buat teman-teman semua Apapun produk teman-teman semua Ini bisa dilaksanakan Lewat Cara ini Tapi ini tentu perlu Effort Effortnya perlu Perlu Apa namanya Pengulikannya Dibuti lagi Yang pertama adalah Fact GPS Fact GPS ini adalah Metodenya simple Kita menempatkan diri kita Di satu titik point Contoh apa sih Saya pengen Produk digital saya Aplikasi saya itu Dibunakan di Negara Rancis Atau Korea Selatan deh Aplikasi apa Aplikasi Pendeteksi Belut Dan Aplikasi apapun Itulah Terseretnya Tapi yang sesuai Contoh gini Ketika kita mau buat produk Kita tahu Pasar kita siapa kan Contoh Saya punya produk kopi Saya langsung cari Ke korea kan Orang korea suka kopi Saya cari korea Saya setting Laptop saya Atau gadget saya Dengan fact GPS Nah ini Perhatikan Jangan sampai skip ya Fact GPS ini digunakan Dengan Titik korea Dimana Sentral bisnis Yang kita mau Kemudian Dengan fact GPS itu Kita gunakan Google Translate Cari bahasa Hangul Bahasa korea Dengan tulisan Distributor Kopi Dekat sini Sama Konvensi dekat sini Medi dekat sini Sama Ini Sangat mudah sebenarnya Cuma banyak orang belum tahu Ya Kemudian Setelah kita Menemukan Itu akan muncul Beberapa alamat Itu pasti Google Menunculkan Kan banyak alamat ratingnya Pilih yang ratingnya Paling tinggi Dan komennya Paling bagus Anda cari Alamat lengkapnya Anda cari Websitenya Anda cari emailnya Anda cari nomor recordnya Ini lebih powerful Daripada LinkedIn LinkedIn Jangan bilang-bilang ya Saya cuma mau disini Itu lebih powerful dari LinkedIn Cuma kalian cari Cuma anda semua cari Kemudian hubungi mereka dengan bahasa mereka Kan ada Google Translate Kalau takut salah Coba cek growly.com Kalau takut salah Tapi intinya pasti sama Kita menawarkan Setelah dari situ Setelah mereka merespon Orang mereka Ini perbedaan Jangan putusannya Jangan sampai pesimis Menghalangi teman-teman semua Nanti kalau mereka merespon Gimana Yang merespon Cuma orang Indonesia Kenapa? Karena mereka malas membayar admin Makanya banyak Buang dibikin buat Whatsapp ya kan Jadi bisnis Memang sih Buang jadi berjalanan Dan buat Whatsapp kan Tapi Beda Emosional Pembeli dan menjual tidak bertemu Itu beda Nah orang luar negeri Mereka mau Menempatkan customer service Disitu Mereka pasti jawab Apalagi kalau kita menawarkan Tentang harga Indonesia yang murah Tapi riset dulu ya Berapa biaya pajak Biaya pengiriman Jangan sampai kita menawarkan Harga Net Net yang salah Terus ada barang juga Itu usaha teman-teman semua ya Kalian tahu Biaya kondusikan teman-teman ya Biaya team Biaya pengembangan aplikasi Ya maksudnya seperti itu Nah itu pintar-pintar teman-teman Ketika sudah komunikasi Nah itulah Nanti teman-teman cari Tentang persuasion Untuk digital marketing Cari lagi yang lain Ya Malingnya saya udah ngasih ilmu nya Gimana cari supaya orang itu tertarik Dengan kita Yaitu lewat Cara itu GPS Ya itu ya Nanti kalau mau tanya Bolehlah tanya-tanya ya Ada kontaknya nanti Terus kemudian yang terakhir adalah Yang kedua Cara yang setelah saya riset Ini adalah melalui in-access Nah in-access ini adalah Program yang digalakan oleh Kementerian luar negeri Nah ini menarik Menarik Kenapa setelah saya Bandingkan Dengan kompetitor yang lain Ternyata Dengan platform yang lain Kita in-access ini lebih aman Kenapa? Karena disupport oleh pemerintah Disupport diarahkan Dikasih tempatnya Ditunjukkan Dan diatakan Coba nanti buka Teman-teman bikin akses ya Dikin akses ya Ini saya gak bisa buka disini Kata tembak-tembak sama aku Jadi nanti coba Bukain akses Itu banyak Itu adalah Sarana pemerintah yang dibuat Untuk kita Mau jualan kuku Mau jualan teh Mau jualan kopi Mau go Ada beberapa pilihan Ada darah Yang bisa teman-teman tunjuk disitu Bikin akun Masuk Bikin akunnya Kejualan apa Ikutnya Arahnya disitu Nanti ada Itu resmi ya Dari pemerintah yang akses Kita juga lakukan Dan pemerintah untuk membantu Mempertemukan pembeli luar di luar negeri Dengan kita Nah itu cara yang sah Dan legal Tapi itu tentunya perlu izin yang lengkap ya teman-teman Yang satu pun juga Sama Semuanya perlu izin Nah kurang lebih seperti itu Tips dari saya Teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat ya Cuma memang kalau ada perlu yang lain Silahkan ditanyakan di tempat dan media lain Terima kasih